Saling ancam antara Hezbollah dengan Israel kembali terjadi. Petinggi Hezbollah, Naim Qasem, mengancam Israel jika mereka memperluas konflik di sepanjang perbatasan Lebanon-Israel, Jumat 19 Januari 2024. Ia mengancam Israel akan menerima tamparan keras jika memutuskan untuk memperluas agresi di Lebanon. Qasem menekankan pemulihan stabilitas di perbatasan bergantung pada berakhirnya agresi di Gaza. Dirinya juga mengklaim Hezbollah sudah siap dengan segala kemungkinan yang terjadi. Pernyataan tersebut muncul, usai serangan udara Israel dilaporkan menghancurkan sedikitnya tiga rumah di Lebanon Selatan dari Jumat 19 Januari 2024. Empat rumah menjadi sasaran angkatan udara Israel di Kavarkila, sebuah desa yang terletak dekat perbatasan Israel-Lebanon, sementara tiga rumah lainnya hancur total seperti dilaporkan kantor perintah Lebanon NNA. Israel Defense Force atau IDF juga mengklaim telah melakukan serangan udara dan darat terhadap pos-pos pengamatan Hezbollah serta infrastruktur pendukung mereka di sektor Kavarkila. Menteri Pertahanan Israel, Yoav Galan, menyebut prajuritnya siap untuk mencapai keamanan dengan kekerasan di perbatasan utara Lebanon. Namun, ia tak ingin situasi ini berlangsung lama, mengingat Israel masih bertempur dengan Hamas di jalur Gaza. Di lain sisi, pada hari Jumat tersebut, Hezbollah juga mengklaim melakukan tiga serangan, termasuk serangan ke tentara Israel yang membawa muatan geledak. Padahal sejak konflik Israel-Hamas meletus pada 7 Oktober 2023, Israel sudah menewaskan 195 orang di Lebanon, termasuk 142 di antaranya merupakan anggota Hezbollah. Dari pihak Israel, 15 orang dilaporkan tewas, yang terdiri dari sembilan tentara dan enam warga sipil. Terima kasih telah menonton!